Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Kali ini kita akan membagikan kepada teman-teman semua Cara membuat shop Dengan modal hanya 2000 rupiah Ini 2000 ya Dengan bahan 2000 kita bisa membeli bahan shop di pasar Dan cara mengolahnya seperti apa Seperti ini teman-teman Ini adalah shop yang paling enak di Indonesia Ini hasilnya nantinya seperti ini Teman-teman bisa melihat juga Cara step-stepnya seperti apa Dan lihat ini Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman Kita langsung ke videonya Step-stepnya apa, bahannya apa Stay tune ya Kita langsung ke pemasakannya teman-teman Bahan yang kita butuhkan adalah Kita pergi ke pasar terlebih dahulu Dengan 2000 kita akan mendapatkan seperti ini teman-teman Mungkin di kota lain ada yang 3000 atau 1000 ya Ini kita berada di kota Semarang Dengan 2000 kita akan mendapatkan ada Wortel, tomat, bunga kol, muncang, loncelang atau muncelang, seledri, dan kobis teman-teman Ini ada juga tomat Tidak semua bahan harus dimasak ya teman-teman Misalnya teman-teman tidak suka tomat ya Tidak pakai tomat tidak apa-apa Nah tomatnya bisa dijadikan sambal tomat itu teman-teman Jadi kita juga bisa berhemat juga untuk masakannya Ini langsung kita ke pengerjaannya Yang pertama nih Semua bahan kita wajib untuk dicuci Untuk menjaga kebersihan, kesterilannya Di air yang mengalir Ini kita cuci semuanya teman-teman Sebelum kita rajang-rajang untuk kita masak Ini kebetulan kita ada tambahan Bahan-bahan tambahan yaitu jagung ya Karena ada sisa jagung di kulkas kita pakai juga Ini pertama kita isi dulu air Kita bersihkan semua bahan Ini kita bersihkan dulu Tak lupa kita sebelum membersihkan Tangannya juga harus dicuci ya Kita harus menjaga kesterilan, kebersihannya Ini daun, apa, cool base Cool base kita bersihkan Kita ambil yang bahan-bahannya Tengah-tengahnya aja ya Jangan yang di luar-luar ya teman-teman Di luar-luar itu mungkin lebih agak layu ya Ini kita yang ada bagian dalamnya Kebetulan kita setelah kita bersihkan dengan air Kita potong-potong seperti ini teman-teman Ini Kita bersihkan semuanya Di dalam air Bisa mengalir, bisa juga ya seperti ini teman-teman ya Dibersihkan seperti ini Terus kita wadahin di tempat terpisah ini Setelah kita bersihkan kita potong Jadi ada dua wadah, satu buat mencuci, satu buat di tempat Wadahnya yang udah bersih Ini kopisnya Terus bahan-bahan yang lain juga demikian teman-teman Kita bersihkan Kita potong-potong, kita cuci Kita potong-potong Dengan dua ribu ini kita bisa menghemat Pengeluaran nih Ini juga dalam kandungan sop ini banyak sekali Gisi-gisinya ya Kayak wortel ini Banyakan vitamin A dan vitamin C Ini adalah daun Kembangkol ya Di kota lain Gak tau namanya Bungakol ya Kembangkol Kembangkol ya Namanya ini kebangkol teman-teman Kembangkol kita bersihkan juga Kita cuci-cuci Kita bersihkan dari semua Jangan takutnya ada ketoran tanah atau apa ya Karena ini kan bunganya kan Merambat di tanah ya Kita singkirin benar-benar nih teman Ini bungakolnya yang ada hitam-hitamnya ini Ini harus kita singkirin teman-teman Kita bersihkan Semuanya harus kita bersihkan Dengan baik Karena ini akan kita makan Kita masuk ke dalam perut Jadi kita harus Benar-benar memastikan Semua makanan yang masuk ke dalam perut kita Ini benar-benar makanan yang sangat sehat Dan bergisi Ini bungakolnya kita bersihkan semuanya Kemudian kita bahan lainnya juga dibersihkan teman-teman Kayak kentang Ini ada bahan kentang ya Tadi lupa disebutin Ini ada bahan kentang Dari dalam 2000 itu ada satu kentang Satu berdua lagi Satu Karena kentang itu mahal Seperti itu kita bersihkan Ini muncang Daun loncelang Ada ya istilahnya di beberapa daerah Namanya aneh-aneh ya Bunga bawang ya Nama bekennya itu bunga bawang Daun muncang seledri Atau loncelang seledri Di beberapa daerah Ada yang nyebutkan Mungkin teman-teman Namanya beda Silahkan berkomentar Tidak apa-apa Ini sekarang Kita juga Bersihkan Kentangnya ya Kentangnya ini sebelum kita potong-potong Kita oncei dulu ya teman-teman Nah kita oncei dulu Kita kupas dulu kulit-kulitnya itu Bener-bener harus bersih Kita oncei Oncei itu kalau dalam bahasa Indonesia Itu namanya di kupas Kalau dalam bahasa Inggris Slide Slide cover opa ya Seperti itu teman-teman ya Nah Kita potong-potong dulu Kita Kupas dulu Oke Setelah kupas Kita campurin Kita cuci Ini yang lain kita potong-potong Kayak wortel Ini juga kita Ini kita ada sisa jagung Yang udah di kulkas Kita pakai aja Kemarin Beli jagung Nggak kemakan ya Tasanya kita pakai aja Buat Kita cuci dulu Terlebih dahulu ya teman-teman Kita harus memastikan Semua makanan itu bersih ya Ini Oke 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 kita bersihkan dulu Kita tiriskan airnya dulu Teman-teman Seperti ini Kemudian ini kita juga Rebus air dulu teman-teman Terus sebelum ini Kita jangan lupa Geprek Bawang putih Kan murah Jangan usah pakai Ulek-ulek susah Kita pakai Bawang putih dua Digeprek gitu aja Kita masukin ke dalam itu Terus masukin bahan lainnya Ini tunggu sampai Mendidih ya teman-teman Tahu mendidih nggak? Mendidih itu Bahasa Jawanya Umop Baru kita kasih ladaku Gitu ladaku ya Biar enak Garam juga Terus habis itu Kita masukkan Muncang seledrinya Waktu sudah umop Terus kita ijipin juga Kita masukin ini Sudah umop lah Ini teman-teman Sudah mendidih Kita masukin juga Daun bawang Ini teman-teman Sudah matang Sudah siap Kita makan Teman-teman Makanannya sangat segar Di siang hari Cocok dimakan Di siang hari Teman-teman Makan Sop Dicampur Sambal kecap Atau sambal tomat Dicampur dengan kerupuk Dan Tempe aja yang Enak ya Tempe goreng Oke makasih udah nyaksin video dari kita Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa